Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu kabar gembira Kalau kamu pecinta Windows 11 Judul video kita hari ini adalah Ini dia fitur baru Windows 11 24 H2 yang harus kamu tahu Kawan-kawan, Windows 11 24 H2 baru saja diliris oleh Microsoft secara resmi pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 di negara kita Kalau mereka tanggal 29 September teman-teman Ada banyak fitur baru pada edisi Windows 11 24 H2 ini Ada sekitar 20-an lebih teman-teman Mau tahu fitur baru apa saja yang ada di Windows 11 24 H2 ini? Tonton video ini, let's get started Kawan-kawan, buat kamu yang belum dapat update Windows 11 24 H2 Silakan kamu bersabar saja teman-teman Sejujurnya di laptop ataupun di desktop resmi saya juga saya belum mendapatkannya Jadi apa yang akan kamu lihat ini adalah saya install ulang kemarin malam teman-teman Sebetulnya video ini harusnya sudah ada kemarin ya Tanggal 4 Oktober Cuma karena saya agak sibuk banget akhirnya Ya saya tinggalkan dulu lah Saya kerjakan sesuatu yang lainnya teman-teman Ini kita lihat Windows logo plus E Ini yang sudah ada teman-teman Ini sudah menggunakan Windows 11 24 H2 ya Kamu lihat sini system Lalu kita lihat disini aboutnya Ini saya sudah menggunakan Lihat sini teman-teman ya Edition-nya Windows 11 Pro Versinya 24 H2 Installnya pada tanggal 4 bulan 10 tahun 2024 Ya kamu lihat situ teman-teman ya Ini saya belum aktifkan teman-teman ya Sebelum aktifkan Lihat sini home You need to activate Windows before you can personalize your PC Jadi kita belum bisa ngapa-ngapain Makanya masih putih ini Saya insya Allah besok mungkin akan memberikan tutorial Cara untuk merubah menjadi dark mode Kalau kamu belum aktifkan kamu punya Windows Oke teman-teman kembali kepada fitur yang berada di Windows 11 ya Untuk 24 H2 ini Yang pertama teman-teman Dia itu menurut saya fontnya dia agak sedikit minimalis Saya suka sebetulnya Jadi ini fontnya sekarang kamu lihat besar teman-teman Karena sudah merubahnya Ya saya sudah merubahnya fontnya menjadi Kalau kalian lihat sini ya text size ya Jadi saya sudah rubah dia Ini 117 Jadi saya upgrade 17% teman-teman Yang harusnya kan 100% Jadi makanya kelihatan agak gede Teman-teman yang kedua itu adalah Dia mendukung Wifi 7 teman-teman Jadi Wifi 7 itu meskipun didukung ya Itu pun tergantung daripada Tentu saja hardware daripada Kamu punya PC ataupun kamu punya laptop Kalau belum mendukung ya tetap aja Paling banter kan sekarang itu Wifi 6 Saya menggunakan Wifi 6 teman-teman Itu yang kedua Nah yang ketiga teman-teman Dia juga mendukung Bluetooth LE Apa itu LE? Itu low energy Kita masuk Windows Logo plak C setting teman-teman Kali di setting ini kamu masuk Bluetooth and devices Jadi itu pun untuk yang Bluetooth ini teman-teman Tentu saja dia juga harus mendukung perangkatnya Jadi perangkat yang kamu punya Kalau mungkin kamu beli laptop ataupun desktop tahun 2014 ya Atau 2003 akhir itu sudah ada ya Yang namanya Bluetooth LE atau low energy Ya itu yang ketiga teman-teman Kemudian yang keempat Nah ini yang paling menarik teman-teman Yang keempat itu di quick setting teman-teman Ini sekarang quick settingnya serba guna Kalau kamu tidak tahu yang mana quick setting Ini kamu lihat sini paling bawah ini teman-teman Kamu bisa pencet yang ini Kamu bisa pencet logo Kalau kamu menggunakan wifi teman-teman Kamu pencet aja logo wifi kamu Kebetulan saya menggunakan LAN Ini saya buka ini Kamu pencet aja ini teman-teman Nah ini namanya adalah quick setting Nah quick settingnya sekarang itu teman-teman Kamu bisa ubah letaknya Ya misalnya nih Ini kan energy saver Ini kamu merubah kemari bisa ini Ya Atau kamu mau turunkan energy saver ini juga bisa Ya Kamu lihat sekarang energy savernya sudah tidak ada di sini Adanya nightlife Kalau mau kembalikan ya tinggal drag and drop saja Kamu drag Kemudian kamu seret dan kamu drop Kamu letakkan kembali ke tempat yang kamu inginkan Kenapa saya bilang quick setting ini Powerful banget Jadi kalau misalnya nih Kamu menggunakan laptop Atau kamu menggunakan Oke lah seperti saya Saya sekarang ini menggunakan desktop teman-teman ya Jadi misalnya nih Kamu ingin menghemat baterai Ya kamu cukup langsung pencet aja dari sini Energy saver Berarti sekarang dia Energi yang masuk ke dalam laptop kamu Itu menjadi lebih hemat teman-teman Cuman ada konsekensinya juga teman-teman ya Artinya mungkin performa PC kamu agak sedikit lambat Tetapi kamu bisa menghemat baterai Oke itu jangan lupa Itu mengenai yang keempat quick setting teman-teman Masih banyak lagi nih Tapi paling tidak kamu sudah tahu saja lah ya Yang kelima teman-teman Nah ini paling penting teman-teman Kita masuk pada file explorer Kita buka Windows logo plus E File explorer ini teman-teman Nah di file explorer ini teman-teman Kita masuk kepada download inilah Nah ketika kamu klik kanan teman-teman Kamu klik kanan ya Nah sekarang Untuk cut, copy, rename, share-nya itu Sudah ada label-nya teman-teman Biasanya kan kalau kamu lihat di Windows 11 ya 23H2 Itu hanya ada icon cut-nya aja Icon copy-nya aja Icon rename-nya aja Sekarang sudah ada label-nya Ini bacaan cut Ini bacaan copy Ini rename Ini share Ini delete Delete sorry Jadi biasanya kan cuma icon-nya aja Sekarang sudah ada label-nya Atau sudah ada label disini Maksudnya tulisannya teman-teman Nah kemudian Yang lainnya juga teman-teman Yang ke-6 ini adalah Kamu sekarang bisa menduplicate tab-nya Ya ini kan tab ini teman-teman Ketimbang kamu buka lagi yang baru nih misalnya nih Kamu buka yang baru ini Kan baru ini Terus kamu ke download lagi Ya ini harusnya kan sama ini Yang ini dengan yang ini sama teman-teman Ini sama ya Cuman kalau kamu mau lebih mengemat lagi untuk multitasking Kamu close ini Ini kan tinggal satu Kamu klik kanan aja Kemudian kamu duplicate tab-nya Nah sekarang sudah dua teman-teman Ya ini sama dengan yang berada di browser Kamu bisa duplicate di browser Dan di tab ini juga ya di file explorer Kamu bisa juga melakukan yang namanya duplicate tab Itu yang ke-6 Nah kemudian teman-teman Yang ke-7 Yang ke-7 itu sekarang teman-teman Ya masih kita di file explorer Ya ini kamu bisa buat file Bentuk zip 7zip dan juga tar Misalnya kita ambil contoh teman-teman ya Ini kita ambil ini WDH3 ini Kamu klik kanan Kemudian kamu compress Ya baik ke zip Misalnya kita ambil ke zip lah Zip ya Kita lihat sini teman-teman Ini sudah ada Lihat sini Ini sudah ada Kalau kamu mau rename juga boleh Ini Kalau dia begini berarti kamu bisa rename Kalau nggak mau berarti ya langsung aja Ini sudah ada teman-teman ya Atau kamu mau yang Apa Compress yang lainnya Misalnya ya Kita klik kanan Kemudian compress Tadi kan Oke tadi kan Zip file teman-teman Kamu meng-compress menjadi tar file juga bisa Ya 7zip juga bisa Terserah kamu aja lah Terus kamu mau additional option Ada opsi tingkat Ada opsi tambahan teman-teman Kalau kamu buka ini Nah ini Ya Misalnya ya Formatnya apa Kamu Kamu rubah aja Sesuai dengan kamu Zip Tar 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 Ya ada zip juga Bukan donat ya Ini bukan juga itu ya Oke Kamu lihat sini Terus jenis compression methodnya Dan lain sebagainya Nah bisa juga Kamu faster Bisa juga smaller Cukup ya Untuk Compress ini teman-teman Kepada zip 7zip dan tar Itu yang ke 7 teman-teman Kemudian yang ke 8 Kamu bisa teman-teman Membuka command prompt dan juga membuka yang namanya power shell tanpa menggunakan administrator Caranya gimana Kita masuk setting dulu ya Kita masuk setting windows logo plus i setting teman-teman Oke di setting ini kita masuk kepada system Kemudian kamu turun ke bawah ini for devil lovers untuk pengembang Kita buka ini Kemudian kamu cari ini teman-teman Enable sudo Enable sudo command Running the sudo command could expose your device and personal data to security risk Cuman ada resikonya teman-teman Ketika kamu on kan begini Kamu gak perlu Yes Nah kamu gak perlu buka command prompt Buka power shell menggunakan administrator Cuman memang ada resikonya Mungkin saja teman-teman ya Kamu bisa ini expose your device personal data and security risk Ada resiko untuk keamanannya Or harm your device Atau membayakan device kamu Jadi kalau kamu merasa Meskipun ini bagus teman-teman ya Kamu gak perlu jalankan sebagai administrator Cuman tetap saja ada resikonya Nah dan kalau kamu gak mau Gak ada masalah Kamu tinggal offkan kembali begini Oke jangan lupa itu ya Itu yang ke delapan Nah yang sembilan teman-teman Kamu lihat sini ya Ini adalah background Ya ini adalah wallpaper Kalau PC kamu atau laptop kamu keluaran 2003 ke atas Terutama tahun 2004 teman-teman Kamu bisa menginstall ya background dengan menggunakan HDR HDR itu apa? High Dynamic Range Jadi gambarnya akan lebih bagus lagi Tapi tentu saja ini Ataupun PC kamu atau laptop kamu sudah mendukung yang namanya HDR Atau High Dynamic Range Tentu saja biasanya untuk laptop keluaran terbaru Itu sembilan fitur baru dari Windows 11 24 H2 Masih banyak lagi yang lainnya teman-teman Ini terutama untuk AI ya Jadi untuk laptop ataupun desktop keluaran yang terbaru Untuk AI itu ada sekitar 10 fitur baru teman-teman Cuman saya gak bicarakan disini Kenapa? Karena kebetulan desktop saya juga tidak mendukung AI Jadi percuma juga kalau saya harus menerangkan Hal yang saya tidak bisa alami teman-teman Oke jadi cukup sembilan itu saja Nah kalau kamu sekali lagi Belum masih mendapatkan juga Windows 11 24 H2 ini Kamu bersabar saja Kecuali kalau kamu ingin cepat-cepat dapat Jalan yang terbaik buat kamu teman-teman Silahkan kamu clean install Install bersih Kalau kamu tidak melakukan install bersih Resikonya teman-teman Kamu bisa mendapatkan blue screen of death Dengan dua kode atau dua jenis yang berbeda Jadi sekali lagi saran saya Kalau kamu gak sabaran Kamu bisa install ulang Kalau clean install itu Alhamdulillah hasilnya gak ada masalah Karena saya sudah alami Dengan video yang kamu sedang tonton ini teman-teman Nah kalau kamu ada pertanyaan Seputar Windows 11 24 H2 ini Atau apa saja lah Kamu tulis aja di kolom komentar Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh